Halo, selamat datang kembali di Cantae Studio Kali ini kita mau bikin double crochet ya Double crochet itu Bentuknya seperti ini Nah, bagian depannya mana sih? Nah Dia tuh Akan membentuk V di bawah Tapi nyambung ke atas lagi Gitu loh teksturnya Tapi ada ininya Beda sama Mana kemarin Half double crochet Kalau half double crochet ini Dia Ada Tiga Ada tiga Ini ya, satu, dua, tiga Seperti itu Kalau misalkan double crochet Dia akan membentuk Sedikit lebih panjang dari Half double crochet Tuh, kalau misalkan segini doang Tunggu kan sama tuh ya Jadi kayak Half double crochet Karena dia double crochet Ada tambahan ininya Gitu Oke Kita mulai Kita akan membuat lima double crochet Dimulai dengan Bikin chain Kita akan membuat Tujuh Lima Untuk double crochet Dan Dan Dua untuk tambahan Di awalnya Setinggi double crochet Itu Dua, tiga, empat Lima Enam Tujuh Chainnya sudah Tujuh Kita mulai Di chain Ketiga Gulung Masuk Keluar Gulung Keluar dua Gulung Keluar dua Seperti itu ya Lagi Gulung Masuk Keluar Keluar dua Keluar dua Lagi Gulung Masuk Keluar Gulung Keluar dua Gulung Keluar dua Lagi Gulung Masuk Gulung Keluar Gulung Keluar dua Gulung Keluar dua Terakhir Masuk Keluar dua Keluar dua Nah Terus jadi Satu Dua Tiga Empat Lima Nah Si chain ini Akan membentuk Tapi biasanya Tidak dihitung Kecuali Projectnya Ngetung Tergantung Nah Untuk melanjutkan Ke barisan selanjutnya Gimana Caranya Chain dua Kenapa Chainnya dua Karena dia akan sama dengan ini Oke Balik Kita akan mulai disini Sama bentuknya Kita digulung Masuk Dua-duanya Masuk Ambil Keluar Gulung Keluar dua Gulung Keluar dua Sama Seperti itu Lagi Gulung Masuk Gulung Keluar Gulung Keluar dua Gulung Keluar dua Lagi Gulung Masuk Gulung Keluar Gulung Keluar dua Gulung Keluar dua Nah Kalau Nyangkut Gimana Silahkan Nyangkut Keluar Dengkut Dia Nyangkut Keluar Cabut Aja Dulu Kalau Misalkan Ada Enggak Kan Kalau Seperti ini Dia akan Kembali Lagi Karena Benang Katun Seperti itu SCB Seperti itu Masuk Lagi Seperti tadi Ya Dua lagi Gulung Keluar Gulung Keluar dua Gulung Keluar dua Terakhir Gulung Masuk Gulung Keluar Gulung Keluar dua Keluar dua Sudah Selesai Dua Baris Ya Kan Disini Kalau Misalkan Kamu Sudah Selesai Di Paling Ujung Apa Yang Harus Kamu Lakukan Untuk Mengunci Ambil Satu Chain Selesai Kemudian Disini Digunting Lepaskan Maka Dia Selesai Oke Bisa Dilihat Ya Double Crochet Bentuknya Seperti Itu Dia Akan Menjadi Tinggi Jadi Bentukannya Kalau kita Gambarin Semacam Disini Ada Half Double Crochet Disini Ada Satu Single Crochet Nah Sepanjang Ini Bisa Kamu Bikin Project Yang Itu Double Crochet Jangan Lupa Setiap Ronde Bagian Bawah Sama Bagian Atas Jangan Lupa Dihitung Karena Yang Paling Ribet Dalam Crochet Adalah Menghitung Oke Sampai Sini Dulu Tutorial Sampai Jumpa Nanti Dadah Sampai 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 Sampai